yo 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 yoyo yoyo looo whats up menyesh butirin kembali KOPEX GAMING selamat datang di channel ketiga gua guys ya, bagi yang baru datang langsung ajaalkan di subscribe subscribe itu gratis guys langsung bisa di subscribe langsung pencet subscribe sekarang oąkeh, jadi kenapa gw bikin channel ketiga ini gw udah punya dua channel sebelumnya guys Channel pertama Kopex Gaming Channel kedua Kopex Stream Dan channel ketiga Kopex doang namanya Kenapa gue bikin channel ketiga Ini channel khusus buat tamatin game guys ya Jadi nanti isi-isi kontennya Ya tamat-tamatin game pokoknya Mungkin game-game baru yang lagi seru Kayak Resident Evil 8 nih kan banyak buat yang nge-rack nih Nanti juga ada game-game baru kayak Gatovar lah Apalah pokoknya game-game baru Sama game-game jadul juga Apapun yang gue pengen mainin Yang belum gue mainin nanti gue tamatin di channel ini guys Tapi gak livestream ya Gue bikin konten gitu lah Satu episode-nya 30 menit Biar kenapa? 30 menit Jadi biar ini aja Biar apa namanya ya Yang nonton itu Jadi gak kelamaan gitu guys ya Videonya Karena ini algoritma YouTube juga kan Gue udah belajar algoritma YouTube gitu Jadi kalau videonya kepanjangan Terus nanti watch time-nya itu cuman dikit Ya videonya gak bakal dipromosiin gitu sama YouTube Jadi kayaknya gue bakal maksimal 30 menit Mungkin ada yang satu jam Kalau misalnya game-game-nya itu yang tamatinnya lama gitu guys Kayak butuh 20 jam, 30 jam Ya gak mungkin juga gue setengah jam itu butuh sampai berapa part gitu kan Ya kalau misalnya game-game-nya yang tamatinnya lama Baru gue bikin satu jam guys Mau gak mau itu karena gamenya ya Dan kenapa gak livestream juga Ya itu lagi guys Gue ngincer algoritmanya YouTube gitu guys Jadi biar Semoga Naik aja lah Tapi gue gak berharap sih Karena ini channel ini guys Channel hobi lah istilahnya Channel nyari duit itu channel utama gue Di channel Kopegaming Ini channel buang-buang duit ini Karena beli game baru Buang-buang duit lah guys ya Tapi gak apa-apa lah Karena gue juga suka gitu guys Kenapa gak livestream pek? Kenapa gak di livestream tamatin game? Gue sebenernya kurang nyaman sih guys ya Jujur nih Kurang nyaman gitu Karena Dari segi viewers Juga kan gak rame gitu Mungkin gue kurang asik juga kali ya Dan dari gue juga capek guys Karena gue udah livestream di channel utama Di channel Kopegaming lah Itu channel khusus ML lah guys Jadi gue udah capek livestream disitu Tiga jam sehari Belum bikin konten disitu Setiap hari satu video Itu belum dari Rekamannya, editnya Uploadnya itu lama banget guys Ini tuh capek banget sih menurut gue Jadi Ini gue Channel kedua aja gak kurus gitu Channel Kopegstream gitu kan Gue sampe gak kuat livestream Minecraft gitu Karena capek Udah capek gitu Livestream mobil aja Capek cowok Gue juga butuh waktu Buat yang lain gitu kan Makanya Kayak gitu lah Gue bikin channel Ketiga ini guys Makanya gue tidak livestream ya Walaupun mungkin nanti ada saweria-saweria sebenernya ya Kalau livestream Cuman gue tetep aja Gue pengennya konten aja lah Demi kesehatan channel terbaru gue ini guys Gue gak mau ada livestream Tapi gak tau ya Kedepannya mungkin Bakalan ada Karena Kopegaming kan manusia paling labil Yang ada di dunia guys Youtuber paling labil gitu Nanti juga ada Vlog Ada apa segala macem Cuman untuk sekarang Fokusnya Tamatin game aja lah Kita tamatin game guys Dan kalau livestream Kalau kalian tau Gue kurang nyaman juga Karena Isi komennya tuh gak sesuai Sama gamenya gitu guys ya Jadi Gue kurang in gitu Ke gamenya gitu Itu kalau paham ya Kayak Gimana ya guys ya Komennya tuh gak nyambung gitu Misalnya gue lagi tamatin game A gitu Ngomonginnya game B Ngomonginnya apa Yang di luar topik gitu Itu gak nyaman banget gitu Gue ngelakuin live kayak gitu guys Jadi gue Ya makanya gue memutuskan Jadi sistemnya Konten aja Terlebih Terlebih yang tadi lagi Gue udah capek ngurusin channel pertama Jadi channel kedua ini Ya kalau gue masih fit Gue masih ada energi Ya gue bikin video di channel yang Baru ini guys Kayak gitulah Kenapa gak di channel pertama Mereka di channel kedua Itulah ya alesannya Kalau kenapa Gue gak bikin konten di channel pertama Karena namanya udah kopek gaming Channel pertama gue pengen fokusin Ke mobile legend guys Karena algoritmanya udah mobile legend Gue udah coba berkali-kali Ya kan main game lain Kayak gini guys Misalnya Kalian suka Kalian fans Apa ya gimana ya Kalian subscribe inian ya Tamatin game gitu Kalian suka ngeliat kopek gaming Bikin konten tamatin game Tapi ketika kalian nonton gue Terus menerus Video-video tamatin game Dan ketika kalian Browsing youtube Nanti yang direkomendasi sama youtube Itu video-video analisis gue Video yang gue pelajari gue gitu Jadi nanti akan Jadi ada kebingungan gitu Ya kan Jadi kayak subscriber Inian apa namanya Subscriber tamatin game Bingung Liat kok ada video analisis Siapa sih ini Jadi nanti menyebabkan kebingungan gitu Dan fans ML juga Subscriber ML ada kebingungan Ini kopek maunya apa sih gitu Mau mainin ML Atau mau mainin game lain gitu Jadi Menurut gue Dengan melihat algoritma youtube sekarang Ya tidak bisa guys ya Jadi gue pengen fokusin dulu lah Channel pertama Di buat mobile legend doang gitu kan Buat mobile legendnya susah gitu kan Ngurusinnya susah gitu Apalagi Ditambah game-game lain guys Kayak gitulah Di channel kedua juga KopekStream Kenapa gak Dimainin di kopekStream Padahal udah 10.000 subscriber Terus channel gak jelas lah Channel khususus live stream aja lah Channel kabut Tolol itu channel Tolol Itu channel gak serius itu guys Buat live stream Main trap mungkin Tapi gue juga sekarang Capek main-main trap guys Sudah capek ini Live stream ML Gak tau kapan ya Gue lanjutin itu Main trap Makanya gue bikin Channel ketiga Kenapa namanya kopek Nama yang lain gitu Harusnya Sebenernya Karena ini tamatin game Harusnya namanya kopek gaming Di sini guys ya Di channel pertama Harusnya kopek KopekStream mobile legend Karena fokusnya ke mobile legend Tapi gue mikir-mikir lagi Itu terlalu legend namanya guys Channel pertama gue itu terlalu legend Itu gue naik dari dulu Pernah tamatin game Terus gak laku ya kan Terus bikin analisis Akhirnya meledak channel gue Akhirnya sekarang Kembali tidak laku lagi Jadi menurut gue Itu nama Udah terlalu legend lah Gue gak mau ganti nama itu lah Biarin aja lah itu Karena gue bisa gede Karena nama itu guys ya Biarin aja Jadi Itu keputusan yang sangat berat Gue nyari Nama channel lain Nama yang lain tuh kurang gitu guys Kayak misalnya KopekStory gitu Gue kurang-kurang ini aja Kurang akcingnya gitu Namanya KopekStory gitu Jadi nanti fokusnya Cuman ini doang dong Sotor story doang Gue gak bisa upload Reaction Gue gak bisa upload vlog Apa segala macem Di channel baru gue ini Makanya gue namain Kopeks doang Gak ada gamingnya Sebatas itu doang guys ya Aduh Jadi Ini Gue abis bikin video ini Gue akan download Resident EV8 guys ya Resident EV8 itu Harganya lumayan mahal juga Kampret 900 ribu Tapi gak apa-apa Kan ada Saweria Dari channel pertama Jadi Duit Sawerianya gue pakein Buat beli game Buat kebutuhan gue juga Bulanan gitu guys Namanya juga channel hobi No problem ya kan Nanti juga kalo ada game-game baru Kita mainin Kalo gue nya suka tapi ya Ya pokoknya nanti Gue liat juga si marketnya ke arah mana Gue pengen Sinkron gitu Gue gak pengen Begitu ngikutin viewer gue Misalnya mainin game apa Tapi gue gak suka Gue gak pengen kayak gitu guys Gue pengen guanya suka Tapi viewer gue juga suka Kayak gitu lah Seperti itulah guys ya Nanti juga Kita mainin apa Little Nightmare ya Little Nightmare 2 Gue udah download gamenya Tinggal gue mainin Watch Dogs Juga udah lama gue download Tapi gak gue main-mainin guys Terus game-game yang lama Gimana pek Kan ada tuh di channel Kopeg Gaming Channel pertama gue Ada yang belum dilanjutin Spiderman Sama Itu an game balapan Midnight Midnight club Kalo gak salah Terus sama Devil My Cry Belom tamat tuh Gue gak tau guys Lanjutinnya gimana Bingung gue cu Masa Episode 1 nya disana Lanjutinnya di channel ini Gitu Mungkin nanti kalo main Juga dari ulang lagi sih guys Di channel ini Kalo mau main ya Kalo misalnya mau main game tersebut Mungkin mainnya dari ulang guys Kayak gitu sih paling ya Tapi kayaknya Gue gak tau lah Yang pertama Game-game nya itu dulu deh Little Nightmare Sama Resident Evil 8 lah Ya yang gue mainin Pokoknya seperti itu guys Mudah-mudahan kalian terhibur lah Nanti sama konten-konten gue Di channel ini ya Thank you But semuanya yang belum nonton Jangan lupa di like dan di subscribe Jangan lupa dinyalain notifikasi All Oke Biar gak ketinggalan video-video gue berikutnya Jangan kapan-apan Next video kita akan Tamat-tamatin game guys ya Thank you but semuanya nonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Goodbye Motherfucker Aaaaaah 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 Sampai jumpa.